Halo teman-teman, selamat datang kembali di Toto Pajok Youtube Channel bagi Gizal Maraisya. Dan ini kita akan membahas lagi mobil kewarna tribu dari Honda, yaitu mobil Honda All New HR-V. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya sekarang itu YouTuber otomotif juga udah banyak banget yang mereview mobil ini dan menilai mobil ini hampir perfect atau sempurna dari segi tampilan eksterior, interior, mesin, dan juga fitur-fitur dan juga fungsi-fungsinya. Nah, Otopojek juga mengeluarkan beberapa aksesoris yang fungsional, yang bisa menambah fungsi si mobil ini tanpa menghilangkan fitur-fitur yang udah ada di mobil All New HR-V ini. Ada apa aja aksesorisnya? Langsung aja kita lihat ke aksesoris yang pertama. Aksesoris yang pertama udah kita pasangin door visor atau disebut dengan talang air. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya bawaan standar keluaran pabrik Honda ini, Honda All New HR-V ini belum datang dengan talang air atau door visor. Nah, bisa dilihat kalau misalnya sekarang udah kita pasangin sidor visor atau talang air ini bisa menambah looks yang lebih sporty dan juga lebih keren pastinya ya tampilannya. Dan juga, tipe dari talang air Otopojek ini adalah tipe yang injection, di mana bahannya itu juga lebih berkualitas dan pasti tahan lama. Di mana kalau misalnya kita tahu cuaca Indonesia ini panas hujan, panas hujan dan bisa merusak kualitas plastik yang jelek gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang bahan ini, dia akan lebih tahan lama dan nggak akan ngelotok-ngelotok yang pastinya lebih berkualitas daripada plastik-plastik yang biasanya. Dan juga kekuatannya talang air ini bener-bener kuat banget. Dan juga sudah disediakan klip-klip yang sudah OM fit size banget sama ukuran dari door si All New HR-V ini. Jadi bener-bener OM fit size banget mengikuti standar dari mobil Honda All New HR-V-nya. Nah, apa sih fungsinya si talang air ini? Kalau misalnya kalian pasang talang air, in case nanti kalau misalnya mau tinggalin parkir mobil di tempat yang bener-bener minim udara atau pengap, kalian bisa menurunkan kaca mobil kalian sedikit dan kalian bisa tinggal. Karena kalau misalnya dibuka sedikit ada talang airnya, ini tidak membahayakan si mobilnya. Jadi tidak akan, jadi sirkulasi udara dari luar akan tetap masuk. Kalau misalnya kalian akan masuk ke dalam mobil, jadi nggak terlalu pengap gitu sahabat-sahabat. Jadi ini penting banget. Dan kalau misalnya kamu lagi jalan dan mau bayar tol dengan keadaan di luar itu lagi cuacanya lagi ada hujan ataupun gerimis, air hujan itu dari luar nggak akan langsung masuk ke dalam interior mobil dan merosak si interior mobil sendiri. Jadi super aman banget ini. Salah satu aksesoris yang fungsional banget dan wajib banget kalian pasang di mobil All New HR-V kalian. Nah, aksesoris ini udah. Lanjut lagi kita ke aksesoris berikutnya. Nah, selanjutnya ada dua aksesoris yang bisa kalian gabungkan jadi satu nih guys, yaitu outer handle dan juga door handle. Ini adalah fungsinya untuk melindungi bagian gagang pintu, supaya kalau misalnya kalian buka pintu, nggak sengaja kena gores-goresan kuku, itu nggak bikin lecet si bawaan door handle dari All New HR-V ini. Nah, kalau misalnya untuk outer handle, dia akan melindungi bagian luar dan juga bagian dalam mangkuk dari gagang handle-nya. Tapi kalau misalnya untuk door handle sendiri, dia akan melindungi bagian gagang pintu yang biasanya kalian tutup buka pintu. Nah, ini tuh bener-bener melindungi bagian gagang pintu mobil kalian supaya nggak kena scratch dari barang-barang ataupun kuku kalian. Ini selain menambah kerlaim tampilan eksterior dari mobil All New HR-V kalian, itu pastinya juga melindungi bagian dari mobil kalian supaya tetap aman gitu ya. Dan juga untuk si door handle sendiri, dia itu akan datang dalam dua piece bagian depan aja, tapi untuk outer handle-nya sendiri, dia akan datang untuk empat piece bagian dua di depan dan juga dua di belakang. Dan nggak ketinggalan kalau misalnya untuk outer handle sendiri, dia ada tulisan nama dari tipe mobilnya yaitu All New HR-V. Dan juga ini bahannya kualitasnya bagus banget, dia nggak akan gampang pecah ataupun retak dan juga sudah anti-scratch guys yang penting. Jadi dia tahan banget sama gores-goresan. Pemasangannya juga gampang banget karena udah ada double clip dan juga 3M-nya. Jadi kalian nggak perlu gunting-gunting lagi, cari-cari lagi karena sudah disediakan di belakang aksesoris ini. Nah, untuk outer handle dan juga door handle auto project ini, dia comes dengan tiga pilihan warna. Yang sudah dipasang ini adalah warna black carbon, kemudian warna yang kedua ada warna chrome, kemudian yang ketiga adalah warna matte black. Jadi tinggal sesuaiin aja sama selera kalian. Nah, door handle, outer handle udah, langsung aja kita move ke aksesoris berikutnya. Nah, selanjutnya aksesoris fungsional yang wajib banget kalian pasang, apalagi di mobil baru kalian, ini adalah crank guard. Apa sih crank guard itu? Crank guard itu adalah pelindung untuk bagian bawah mesin mobil. In case nanti HRV kalian mau dibawa ke jalanan yang rusak, berlubang, atau bahkan mau dibawa ke offer, bakal aman banget. Karena dia akan melindungi bagian bawah mobil, misalnya dari pentalan batu, pentalan kerikil, atau kalian nggak sengaja ngehajar polisi tidur, ini bakal ngejaga si mesin bawah mobil kalian. Dan kalian juga nggak perlu khawatir, kalau misalnya kalian mau ganti oli, atau mau ngadain servis, kalian nggak perlu buka-buka lagi crank guard-nya, karena dia juga sudah disediakan lubang-lubang, jadi kalau misalnya mau ganti oli itu super gampang banget. Dan juga lubang-lubang itu juga bisa menjaga sirkulasi udara dari mesin untuk keluar supaya mesinnya nggak terlalu panas. Jadi ini bener-bener penting banget. Untuk pemasangannya juga mudah banget, dia nggak pakai pengebor-pengeboran, karena sudah ada lubang-lubang untuk baut-bautnya, dan sudah kita sediakan. Ini adalah asterisk wajib yang kalian harus pasang di mobil Kondo All New HRV kalian. Nah, selanjutnya asterisk yang bener-bener fungsional juga yang harus kalian pasang di mobil kalian adalah MatGuard. Nah, seperti namanya, MatGuard ini adalah pelindung eksterior mobil kalian dari cipratan air ataupun cipratan lumpur. Nah, kalau misalnya kalian beli MatGuard, kalian nggak perlu khawatir, karena dia bakal hadir dalam satu set, yaitu 4 bisis, 2 depan dan 2 belakang. Dan juga pemasangannya gampang banget, karena sudah disediakan klip-klip dan baut-bautnya, sudah sesuai banget sama lubang-lubang yang ada di eksterior mobil on the All New HRV ini. Nah, Rishi juga mau kasih tau, kalau misalnya MatGuard ini kualitasnya bagus banget, dia bener-bener kuat, dan juga super elastis. Jadi, in case kalau misalnya kalian parkir, dan nggak sengaja kena trotoar, dia nggak akan mudah pecah, karena dia bahannya super elastis banget. Ini aman banget, kalau misalnya kalian nggak sengaja ngelewatin jalanan yang berlumpur, ataupun becekan, dia tidak akan mengotori langsung ke bagian eksterior mobil kalian. Jadi, akan kena sini dulu, dan juga bahannya itu bener-bener mudah banget dibersihin. Jadi, tampilan mobil kalian akan tetap terlihat bersih dan estetik pastinya. MatGuard sudah ada akses apa lagi, langsung aja kita move ke akses berikutnya. Nah, aksesoris fungsional berikutnya adalah aksesoris rear door seal. Rear door seal apa sih? Itu adalah pelindung bagian belakang bagasi mobil, supaya kalau misalnya kalian bawa barang-barang berat, itu tidak akan membuat bagian belakang ini lecet, terkena gores, ataupun jadi rusak. Nah, tapi seperti kita tahu, kalau misalnya rear door seal, biasanya kan bakal ditaruh di bawah sini nih guys. Tapi karena Auto Project Salomon inovasikan aksesorisnya, sekarang untuk ONU HRV ini rear door seal-nya agak berbeda. Jadi, yang dibuat itu untuk bagian atasnya. Karena biasanya kita itu bawa barang-barang berat, kalau misalnya kalian tumpuin di sini, dia nggak akan merusak bagian interiornya. Jadi, nggak akan rusak karena ada si pelindung rear door seal-nya. Kalian juga nggak perlu khawatir, karena rear door seal Auto Project ini bahannya stainless steel, jadi super aman banget kalau misalnya kalian taruh barang-barang berat, seperti besi, atau misalnya bawa donkrak, dia nggak akan merusak si bagian interior bawaan dari mobil Honda All New HRV-nya. Kalian juga nggak perlu khawatir, rear door seal-nya udah dapet dua piece, bagian kiri dan juga bagian kanan sudah OM fit size banget. Sama bagian belakang si bagasi mobil Honda All New HRV ini. Ini menurut saya penting banget, harus dipasang di mobil kalian, apalagi kalian suka bawa barang-barang banyak di bagasi kalian. Rear door seal-nya udah ada apa lagi, langsung aja kita move ke aksesor berikutnya. Nah, rear door seal-nya udah kita bahas, ada lagi satu aksesoris wajib yang kalian pasang di mobil All New HRV kalian untuk melindungi bagian belakang bagasi mobil kamu. Nah, ini adalah aksesoris trunk tray. Trank tray itu adalah karpet tambahan, karpet karet tambahan untuk bagian bagasi mobil All New HRV kalian. Jadi, kalau misalnya kalian hobi banget di bawa barang-barang merat, terus bawa barang-barang yang cairan atau liquid, atau bahkan kalian suka hobi beli taneman yang bisa mengotori bagian bagasi mobil kalian, ini wajib banget ada di mobil kalian. Karena apa? Karpet karet ini akan melindungi bagian bagasi mobil kalian, dan bisa dilihat ya, ini tuh sudah meng-cover sampai ujung sana. Nah, jadi sudah OEM fit size banget sama ukuran bagasi mobil All New HRV ini. Dan juga bahannya terbuat dari karet yang super elastis dan juga yang pastinya anti scratch, jadi nggak bakal kebaran-baran kalau misalnya kalian bawa barang-barang merat atau benda-benda tajam. Seperti itu, sahabat Toto. Dan juga istimewanya Trang Tri Oto Project ini, tepi-tepinya itu dia ada pembatas atau lebih tinggi. Jadi, kalau misalnya nanti, in case ada cairan yang tumpah ke karetnya, ke karpet karet ini, dia nggak akan langsung nge-rembes ke bagian karpet bluedroo mobil kalian, karena ada si tepian yang lebih tinggi ini. Jadi, kalau misalnya ketumpahan pun, bahannya super gampang banget dibersihin dan pastinya waterproof juga. Ini menurut saya juga salah satu aksesoris yang wajib banget kalian pasang di mobil All New HRV kalian. Bagian belakang bagasi udah, langsung aja kita move ke aksesoris berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mobil, kita sudah pasangin juga aksesoris door shield plat untuk si All New HRV ini. Apa sih door shield plat itu? Ini adalah pelindung bagian frame pintu mobil, supaya melindungi frame pintu mobil kalian dari goresan ataupun lecer. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita masuk mobil, alas foto kita pasti akan menginjak bagian frame pintu mobil dan bisa merusak, bahkan bikin cat aslinya itu ngelotok sahabat foto. Jadi, penting banget nih aksesoris di door shield plat ini. Door shield plat otoprojek ini hadir dalam satu set, dua bagian depan, dua bagian belakang, dan ukurannya juga sudah OMV test banget dengan ukuran si frame pintu mobil All New HRV ini. Kebetulan untuk bagian depannya, dia akan lebih panjang ukurannya, dan juga untuk bagian belakang, dia akan lebih kecil karena sudah sesuai dengan ukuran aslinya. Nah, yang ini, sebelah kiri ini, Richa sudah pasangin untuk tipe yang no lamp atau tanpa lampu. Tampilannya akan seperti ini. Bahannya dimix dari karet dan juga ada stainless steel-nya, dan juga nggak ketinggalan ada tulisan HRV-nya. Nah, bisa dilihat ini stainless steel, jadi kalau misalnya kalian injek setiap hari, ini bakal aman banget. Yang pastinya tampilannya jadi makin keren. Nggak cuma ini aja yang no lamp, tapi kita juga punya pilihan lain yang dengan lampu atau with lamp. Langsung aja ya, kita lihat ke sebelah. Nah, ini dia nih, sahabat Toto. Dorsi plate with lamp atau menggunakan lampunya. Bedanya adalah, dia ada lampu tambahan di logo HRV-nya. Jadi kalau misalnya tadi itu dia tanpa lampu, jadi polos sama sekali. Kalau misalnya untuk candor si plate dengan lampu ini, ada tambahan lampu di logo HRV-nya. Untuk bahannya sendiri, dia tetap sama menggunakan bahan stainless steel, dan untuk tepiannya dia menggunakan kulit jeruk seperti ini. Jadi bener-bener selain tambah stylish, tambah keren juga karena ada sentuhan lampu birunya. Nah, untuk dorsi plate yang with lamp ini, dia juga hadir dalam 4 piece, 2 bagian depan, 2 bagian belakang, dan ukurannya juga sudah sesuai banget dengan ukuran frame pintu bawaan asli si Honda All New HRV ini. Jadi tinggal kalian pilih aja, mau pakai yang with lamp atau mau pakai yang no lamp. Karena fungsinya benar-benar sama, melindungi si bagian frame pintu mobil kalian supaya tetap aman dan tapi pastinya tetap meningkatkan tampilan estetika dari interior mobil kalian. Lanjut lagi ke next ke aksaris berikutnya. Nah, selanjutnya aksaris yang harus banget kalian pasang di mobil Honda HRV kalian adalah Carpet Max Mate 70 ini. Dan juga fungsinya kalian juga udah pasti tahu dong, untuk menjaga kebersihan interior mobil kalian. Jadi kalau misalnya ada kotoran, atau kalau misalnya kalian suka makan di dalam mobil, remah-remahnya jatuh, ini membantu banget guys. Karena apa? Si Max Mate 70 ini, dia hadir dengan coil mat-nya juga. Jadi kalau misalnya in case ada kotoran jatuh ke bawah, kalian cukup bersihin coil mat-nya dengan membuka klip-nya saja. Jadi super gampang banget, super mudah banget. Ini bisa dicopot pasang, tinggal dicopot aja dibersihin coil mat-nya. Kalau misalnya udah tinggal dibersihin lagi. Dan juga, si bahan 70 ini itu benar-benar waterproof, dan juga gampang banget dibersihin. Yang pastinya kalau misalnya ada cairan jatuh ke bagian 70 ini, gampang banget dibersihinnya. Dan dia nggak bakal ngerembes ke bagian karpet bludru-nya. Nah, untuk karpet 70 ini, dia juga sudah meng-cover semuanya. Kalian bisa ngeliat untuk bagian depannya aja, dia sampai ujung sana. Dan karpet 70 ini, dia hadir sampai bagasi juga. Jadi sudah dapat bagian driver, bagian penumpang, bagian jog belakang, sampai bagian bagasinya. Tapi untuk bagian bagasi sendiri, dia tidak mendapatkan coil mat-nya. Dan juga, untuk si karpet Maxmat ini, dia juga punya dua pilihan tipe. Yang ini adalah tipe diamond, dan juga satu lagi adalah tipe yang soliter. Untuk warnanya sendiri, dia juga beragam banget. Ada warna black, ada warna brown, ada warna beige. Tinggal disesuin aja sama warna interior mobil kalian. Nah, ini dia nih. Maxmat 70 menurut saya wajib, wajib, wajib banget. Apalagi kalau misalnya kalian baru membeli mobil baru, pasti mau banget kan. Kalau misalnya mobil itu tetap bersih, tetap clean, dan pasti tetap estetik. Karpet udah, ada apa lagi? Langsung aja kita move ke aksesoris berikutnya. Aksesoris berikutnya yang pasti gak boleh ketinggalan adalah USB Fast Charging. Ini wajib banget guys ada di mobil kalian. Karena sekarang itu udah pasti kalian selalu bawa handphone kemana-mana, dan males banget kalau misalnya handphone itu baterainya abis. Ini bener-bener membantu banget. Karena USB Fast Charging ini yang pastinya sudah fast charging, kalian gak perlu lama-lama lagi untuk nunggu baterainya sampai penuh. karena super cepat banget. Dan ini dia itu tenaganya sudah 3 ampere, listriknya 3 ampere, jadi super cepat banget kalau misalnya kalian mau ngecas handphone di dalam mobil. Ini dari plug and play ini adalah USB Fast Charging yang V2. Jadi dia sudah menyediakan 2 lubang USB, 2 slot USB, dan 1 lagi 1 slot USB tipe C. Jadi kalau misalnya kalian pengguna handphone-handphone yang varian terbaru itu, biasanya kabel head kabelnya itu dia pakai kabel yang tipe C. ini sudah disediakan guys, jadi kalian gak perlu lagi beli power bank, bawa-bawa power bank yang berat banget. Kalian bisa langsung ngecas di dalam mobil. Ini ya, guys saya buktikan kalau misalnya itu ini bener-bener fast charging. Kita coba, kita colok, dan kita sambungkan ke handphone. Dia langsung ngecas, dan terbukti kalau misalnya itu ada tulisan fast charging-nya. Jadi kita ngomong no kaleng-kaleng guys, ada bukti kalau ini bener-bener fast charging. Nah, kalian gak perlu khawatir sesuai dengan namanya plug and play, ini sudah socket to socket, jadi gak pakai potong-potong kabel. Dan soketnya itu sudah disesuaikan dengan soket bawaan si all new HR-V-nya, yaitu persegi panjang seperti ini. Jadi sudah OM fit size banget, tanpa ngerusak si interior bawaan mobil all new HR-V-nya. USB fast charging ini yang paling wajib. Next-nya kita move lagi ke akses berikutnya. Next-nya kita sudah move ke bagian interior mobil. Ini adalah aksesoris yang tersembunyi di dalam konsol box all new HR-V-nya. Ini dia adalah konsol multi-tray. Ini adalah tambahan multi-tray untuk bagian dalam konsol box di all new HR-V-nya. Karena seperti kita tahu, kalau misalnya bawaannya sendiri itu dia hanya satu tempat saja kosong, tapi berkat aksesoris auto project center konsol multi-tray ini, dia jadi ada tambahan tempat penyimpanan di dalam konsol box-nya. Yang pertama, dia menjadi dua level, jadi bagian bawah tetap masih bisa dipakai, dan bagian atasnya dia juga tersedia kompartemen-kompartemen. Ini Risha infoin ya. Nah, di bagian kompartemennya sendiri akan Risha jelasin, ini ada kompartemen yang besar. Kalian bisa taruh kacamata, taruh dompet, taruh kunci mobil, kemudian gak ketinggalan juga ada tempat kartunya. Kalian bisa masukin kartu ke bagian sini. Dan yang terakhir gak ketinggalan adalah ada slot untuk koin-koinnya. Jadi kalau misalnya kalian nyari koin itu gak bakal ribet nyari di depan-depan tempat besar ini, karena sudah disediakan slot untuk koin. Jadi super-super mempermudah kalian banget. Nah, untuk kalau misalnya sudah dipasang si center konsol multi-tray-nya ini, konsol box-nya jadi lebih fungsional lagi guys, karena ada tempat tambahan penyimpanan, dan juga bikin barang-barang kalian itu akan terlihat rapi dan mudah untuk dicari. Jadi super-super fungsional banget. Ini salah satu aksesoris kecil, tapi bener-bener wajib banget harus ada di mobil all new HR-V kalian. Nah, itu dia sahabat-sahabat beberapa aksesoris fungsional yang wajib banget kalian pasang di mobil all new HR-V kalian. Nah, buat teman-teman yang mau pasang aksesoris-aksesoris ini, bisa langsung datang ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Rukos, di Square Block, 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalkan mau beli online, bisa banget guys. Kalian bisa langsung cek di e-commerce kita, di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Nah, kalian juga kalau misalkan nggak mau keluar-keluar rumah, kalian bisa nonton di rumah aja, karena kita juga punya layanan Auto Project atau beres. Nanti mekanik dari Auto Project akan selalu datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris-aksesoris dari Auto Project yang akan mau dipasang di mobil kalian. Nah, kalian juga jangan lupa follow Instagram, juga TikTok kita di app Auto Project, karena banyak banget informasi mengenai dunia otomotif di sana. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian lagi ada yang cari aksesoris buat mobil kesayangannya. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Auto Project. And thank you guys for watching. See you in the next video. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye!